Baikuni alias Bungkih alias Babeh, seorang yang lahir dari keluarga petani di Magelang Pada tahun 1961, adalah seorang predator anak yang sudah melakukan aksi kejinya menghabisi nyawa Dan memutilasi anak-anak sejak tahun 1993 Sampai akhirnya, pada tanggal 8 Januari 2010, kasusnya terungkap saat adanya penemuan potongan jasad Di dekat banjir Kanal Timur, Jalan Raya Bekasi, Ujung Menteng, Jakung, Jakarta Timur Jasad tanpa kepala itu terindikasi sebagai Ardiansah, berusia 9 tahun yang seorang pengamen Sehari kemudian, Babeh dibekuk pada tanggal 9 Januari 2010 dikontrakannya Yang berada di Gang Mudalim, Jalan Masjid Pulau Gadung, Jakarta Timur Baikuni sejak kecil sudah mengalami kehidupan yang pelik Pada saat SD, dia juga sering dicemoh oleh teman-temannya karena ia tidak pernah naik kelas Tidak nyaman berada di sekolah, akhirnya Baikuni memutuskan untuk tidak masuk sekolah lagi dan kabur ke Jakarta Di ibu kota, ia hidup menggelandang dan bekerja seadanya Saat berusia 12 tahun, ia menjadi pengamen yang biasa mangkal di area lapangan banteng Jakarta Pusat Dan di suatu hari, Baikuni mengalami pelecehan seksual Ia dipaksa oleh seorang preman Karena kejadian itu, Baikuni mengalami guncangan mental yang merubahnya menjadi seorang vedopilia Tidak hanya itu, Baikuni juga terindikasi mengidap nekrofilia Suatu gangguan kejiwaan yang ditandai dengan menikmati bersetubuh dengan jasa tak bernyawa Setelah kejadian pelecehan seksual itu, beberapa waktu kemudian Baikuni bertemu dengan seseorang yang bernama Joksaputra Lalu membawa Baikuni ke Kuningan Jawa Barat untuk membantunya memelihara kerbau Di sana juga lah Baikuni bertemu dengan wanita pujaan hatinya Baikuni menikah di usia 21 tahun Tapi, dalam pernikahan itu, Baikuni tidak merasakan hal-hal semestinya sebagai pasangan suami istri Ia tidak dapat melakukan hubungan suami istri Karena ternyata, Baikuni masih terpenjara oleh traumanya di masa kecil yang pernah menjadi korban pelecehan seksual Ia tidak dapat rangsang oleh istrinya karena lebih tertarik dengan sesama jenis Baikuni tidak pernah meniduri istrinya sampai istrinya meninggal dunia Sepeninggal istrinya, Baikuni memutuskan untuk kembali ke Jakarta Baikuni alias Babeh dikenal sebagai sosok yang baik hati dan hangat Biasa berjualan rokok di terminal Pulau Gadung Ia suka memberikan tempat berteduh dan memberi makan untuk para anak jalanan Menurut kesaksian salah satu anak yang pernah ikut dengan Babeh Setiap harinya di kontrakan Babeh, biasa ada yang menginap 4-5 orang Tapi di akhir pekan, bisa menjadi 15 orang Mereka tidak menyadari tindakan Babeh hingga temannya menjadi korban pelecehan seksual dan mutilasi 7 Januari 2010, korban bernama Ardiansah mendatangi tempat biasa Babeh berdagang Untuk sekedar menyapa karena sudah lama Ardiansah tidak pernah mampir ke tempat Babeh Setelah mengobrol, Babeh menitipkan dagangannya dan Ardiansah diajak ikut ke kontrakannya Di sana Babeh memandikan Ardiansah, menyiapkan makanan dan teh hangat Tidak lama kemudian, Babeh mengunci pintu rumahnya dan mengajak Ardiansah yang belum genap 10 tahun itu Untuk melakukan persetubuhan Ardiansah menolak Karena tolakan itu, Babeh menjadi murka dan mengambil tali rafia yang berada di bawah lemari baju Dengan seketika, Babeh menjerat leher Ardiansah dari belakang Tangan kiri Babeh memegang tali, sedangkan tangan kanannya mendorong kepala korban ke arah depan Beberapa menit kemudian, Ardiansah meninggal karena kehabisan nafas Melihat korban yang sudah tidak bernyawa, Babeh lalu membawa tubuh korban ke kamar Dan meletakkannya di atas kasur dengan posisi tengkurap Melucuti semua pakaian korban, lalu mencabuli korban yang sudah tak bernyawa itu Setelah melakukan aksinya, Babeh sempat kembali ke tempat dagangannya Dan beralasan kedatangan tamu dadakan dari Tangerang sehingga jadi sedikit lama Padahal, Babeh baru saja menghabisi Ardiansah memutilasi dan membereskan jasadnya Pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2010, pukul 3 waktu Indonesia Barat Babeh membuang jasad Ardiansah yang sudah terpotong-potong Potongan kepala ia taruh di pinggir jembatan warung jengkol Pulau Gadung Dan bagian tubuh dibawa ke daerah Cakung, lalu dibuang di dekat jembatan banjir Kanal Timur Beberapa jam kemudian, ada saksi bernama Abdi Al-Friboy Hutahayan Menemukan kardus berisi potongan tubuh Ardiansah Ardiansah bukanlah satu-satunya korban dari kekejian Baikuni Menurut putusan Mahkamah Agung No. 493K PID 2011 mencatat Babeh sudah menjalankan aksi serupa sejak tahun 1993 Dilansir dari Harian Kompas, korban-korban tersebut adalah Adit, 12 tahun di kuburan Rawatarate, Pulau Gadung, Jaktim Tahun 1994, Adaferi, 11 tahun, dan Doli, 11 tahun dihabisi di Rawatarate, kawasan industri Pulau Gadung dan di Tanah Kosong dekat bengkel di Cakung, Jakarta Timur Tahun 1995, Babeh menghabisi Kiki, 11 tahun, dan Irwan Imron, 12 tahun Kiki dieksekusi di Tanah Kosong, area Kupar Cakung Sedangkan Irwan dieksekusi di Kebun Kosong di Bayan, Purworejo, Jawa Tengah Tahun 1998, Babeh melenyapkan dua orang anak berusia 11 tahun bernama Teguh alias Ardi dan Aris Keduanya dihabisi di sekitar Kali Cibaok, Ciwaru Kuningan, Jawa Barat Tahun 2004 dan 2005, geliran Teguh Sepudin, 13 tahun, dan Riki, 9 tahun Teguh dihabisi di Dusun Bugelan, Desa Mangun Harjo, Kajoran, Magelang serta Riki dihabisi di Kontrakan Babeh Tahun 2007, Babeh menghabisi Yusuf, 7 tahun, dan Adi, 12 tahun, di rumah Kontrakannya juga Sedangkan tahun 2008, Rio, 12 tahun, dan Arif, 7 tahun, dihabisi di tempat yang sama Korban terakhir Babeh adalah Ardian Shah, 9 tahun, yang dihabisi juga di rumah Kontrakan Babeh pada hari Kamis 7 Januari 2010 Menurut keterangan Ranggari Kuser, pengacara Babeh Kuni Erangan dari para korban saat dijerat lehernya itulah menjadi sensasi tersendiri bagi Babeh Kuni Akibat perbuatannya, Babeh Kuni dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 6 Oktober 2010 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur Babeh Kuni mengajukan banding Namun malah diberi hukuman mati pada tanggal 18 Januari 2011 Ranggari Kuser sebagai pengacara Babeh Kuni lalu memberikan memo kasasi ke Mahkamah Agung Namun kasasinya ditolak karena Babeh Kuni dianggap bersalah sudah menghabisi 14 orang anak dan memutilasi 3 di antaranya Terima kasih sudah menyimak Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.